Ibu sudah, saya lihat sudah jauh lebih tegar. Meskipun kesedihan itu masih terasa di hati ibu. Apa, bagaimana ibu mengenang Yusua? Mengenal Yusua tentulah saya sangat mengenal. Karena itu memang anak saya yang saya lahirkan. Dan anak yang saya besarkan, dan saya anak yang saya didik, menjadi anak yang patuh, sopan, sangat jujur dan bertanggung jawab dalam segala pekerjaan dan segala tugasnya. Jadi Yusua itu adalah anak yang paling berharga, bermata di hatiku yang tidak tiada bandingnya. Begitu bisa menghargai orang tuanya, bahkan menghargai atasan mau komandannya. Dia selalu hormat. Dia akan dapat melakukan pekerjaan dengan hatinya yang tulus. Selalu ringan tangan, dan melakukannya selalu ikhlas. Anaknya suka hidup rukun, dan tidak mempunyai tingkah. Sebagaimana anak dewasa. Dari kecil anak ini memang anak yang patuh. Anak yang rajin beribadah. Bahkan anak ini selalu mengingatkan kami, buat ibunya terlebih, harus bangun tidur. Dan mau bangun tidur, anak ini harus mengingatkan melalui UWA. Apa yang ingatkan? Terlebih, dia semenjak bekerja, mama, tidak lupa dia mengatakan kata, Mama, mama, abang bolehkan ngomong seperti ini. Apa itu anakku? Bangun mama, tidur mama, usahakan baca Alkitab. Selalu anak itu menyarankan kami, si keluarga. Harus menjadi keluarga yang taat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kami. Karena kondisi kami memang adalah keluarga yang sangat pahit. Hidup apa adanya. Jadi anak ini, anak Yosua ini, anak yang bisa hidup prihatin. Anak yang mengerti dengan kondisi. Anak yang memang betul-betul sopan dan polos. Dia sanggup mengertiakan keadaan dan kondisi keluarganya. Katanya Almarhum itu harus, tiap hari harus telpon ibunya ya? Iya, anak ini akan berusaha. Sepadat apapun pekerjaannya, dia tetap harus berkomunikasi melalui telpon maupun chat. Kalau sentenya dia repot atau padatnya pekerjaannya, tetap juga kata-kata maaf itu selalu diselingi dia. Mak, mama, abang merasa terlewatkan, tidak menanyakan kabar mama. Jadi di saat malam dia sempat mau tidur, disitulah dia akan berkomunikasi dengan mamanya, dengan saudaranya. Sekaligus mengingatkan, jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Kalau malam mamanya tidak sempat membaca chat dia, atau teleponnya tidak terdengar, bahkan pagi subuh. Pasti dia akan membangunkan sekaligus. Mengingatkan kembali, berdoa mama. Memang anak ini sungguh luar biasa. Yang tidak bisa saya lupakan. Bahkan membuat hatiku semakin hancur dengan keadaan sekarang ini. Ibu Rosti, saya tahu bahwa tidak mudah menceritakan apa yang Ibu rasakan. Sekali lagi, terima kasih. Ibu mau berbagi, tetap mau berbagi, apa yang Ibu rasakan untuk pemirsa di Kompas TV, khususnya untuk program Rosti. Apa percakapan terakhir, Bu, dengan Yuswa? Percakapan terakhir, yang paling saya ingat, dia menyuruh mamanya membaca Alkitab. Oh, itu yang terakhir ya? Yang terakhir, di tanggal delapan, dia menanyakan keadaan kami, bagaimana? Saya jawab, bagaimana kabar, Mak? Baik, Naku. Begitu juga mamanya, bagaimana kabarmu, Naku? Baik dan nyaman. Itu terus jawaban, setiap komunikasi dengan dia. Itu WA atau telepon, Bu? Yang terakhir ini adalah WA. WA ya. Dan itu yang benar-benar terakhir, berarti tanggal delapan Juli ya. Pagi berarti itu, Bu? Pagi dia mengatakan mau pulang. Jam sepuluh lewat lima, itulah kami mengabari bahwa kami sudah menuju si Dimpuan. Dan dia bilang, ya sehat-sehat ya mamanya, baik-baik. Ya, anakku, abang juga sehat-sehat. Jadi lewat jam sepuluh, lewat lima itu, anaknya itu hanya membaca dan tidak ada lagi membalas WA kami. Dan itulah percakapan terakhir. Itu terakhir. Terima kasih.